Orang Arab terlepas dari apakah mereka tinggal di benua Asia atau di sisi Afrika memiliki kesamaan identitas meskipun mereka berbeda negara Salah satu kesamaan yang cukup terlihat adalah bagaimana mayoritas negara Arab memiliki kesejajaran dalam mendesain bendera negara Kecuali beberapa negara, mayoritas mencampur warna merah, putih, dan hitam Sebagai dasar dengan campuran warna hijau sebagai warna keempat dari bendera mereka Mengapa kesamaan ini ada dan apa simbolisme warna-warna itu dengan masyarakatnya? Cek di saat Sebuah peristiwa dalam sejarah masyarakat Arab yang sangat penting melibatkan era bangkitnya kelompok-kelompok nasionalis di kalangan bangsa Arab yang bangkit melawan dominasi kesultanan Usmaniyah di tanah airnya Peristiwa yang dikenal sebagai revolusi Arab melibatkan dua pihak yang bertikai Sekelompok pejuang yang dikenal sebagai gerakan Hijaz bangkit untuk menuntut pembebasan dari kesultanan Usmaniyah yang saat itu diperintah oleh Sultan Mehmed V pada awal abad ke-20 Kelompok pemberontak Hijaz didukung kuat oleh pemerintah Inggris yang berjanji akan mengakui kedaulatan negara Arab baru jika gerakan Hijaz berhasil mencapai tujuannya Selain Inggris, kelompok itu juga didukung oleh pemerintah dari Perancis Di pihak pemerintahan Usmaniyah, kesultanan didukung oleh kerajaan Jerman dengan bantuan kerajaan kecil bernama Kekalifahan Rasidi bernama kerajaan Jabal Samar yang saat itu memerintah beberapa wilayah di sekitar Arab Saudi, Irak, dan Jordania sekarang Sebagai simbol resmi dimulainya perlawanan ini Gerakan Hijaz mendeklarasikan berdirinya kerajaan Hijaz yang berpusat di jasirah Arab dengan Mekah sebagai pusat administrasi pemerintahan baru Pada Juni 1916 menjadi titik awal dimulainya revolusi masyarakat Arab yang bangkit dengan semangat unifikasi nasional Kerajaan Hijaz dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Husin bin Ali Al-Hasimi Seorang pemimpin senior yang menjabat sebagai kepala kota Mekah sejak tahun 1908 Orang yang dihormati karena garis keturunannya Husin berasal dari suku Bani Hasim yang dihormati dan cicit Rasulullah SAW pada generasi ke-37 Bertindak sebagai panglima perang Husin menyerang daerah-daerah strategis yang dikelola ke Sultanan Usmaniyah dimulai pada 5 Juni 1916 Melalui pasukan militer yang dioperasikan oleh kedua putranya Ali dan Faisal yang menyerang kota Madinah Tapi upaya untuk menaklukkan kota suci digagalkan setelah 3 hari pertempuran Memaksa Ali dan Faisal untuk mundur Pada 10 Juni 1916 setelah deklarasi pembentukan kerajaan Hijaz Mereka mengubah strategi menyerang beberapa wilayah yang lebih kecil Akibat perubahan taktis ini beberapa koloni dari Ottoman mulai dikuasai oleh mereka Kelompok gerakan pembebasan yang lebih kecil yang bekerja sama dengan Hijaz Juga melakukan serangan dua arah Menyerang daerah pelabuhan strategis untuk melemahkan pengaruh ke Sultanan Usmaniyah dalam jalur maritim Dengan bantuan dari Inggris yang menyerang dari udara Kota pelabuhan utama seperti Rabik, Yanpu, dan Jeddah Berhasil direbut sekitar Juli di tahun yang sama Memungkinkan pasokan perang pasukan Hijaz disalurkan ke lokasi tertentu secara lebih efektif Setelah serangkaian pertempuran antara kedua belah pihak Tentera Usmani akhirnya gagal menyamai kemampuan tentera Hijaz dengan dukungan kuat dari Inggris Banyak lokasi strategis mereka telah direbut dan dikendalikan oleh musuh Faisal berhasil memperluas pengaruhnya setelah merebut Akaba Kini menjadi kota pelabuhan di Jordania Dengan bantuan seorang jenderal Inggris yang bernama Sir Edmund Allenby Dengan penaklukan Akaba, Faisal bertindak untuk menyatukan berbagai kelompok pejuang revolusioner Di bawah satu unit yang disebut Tentara Arab Utara Untuk memungkinkan taktik perang yang lebih tepat dihasilkan Tentara Arab Utara terus maju dari satu lokasi ke lokasi lain Tiba di pusat administrasi Kesultanan Usmania di Damascus Dengan bantuan kavaleri dari Australia pada 1 Oktober 1918 Sebulan kemudian karena resiko kematian Pemerintah Ottoman menawarkan kencatan senjata dan negoisasi di atas meja Pemerintah Hijaz berhasil mencapai tujuannya untuk didirikan Tapi perjanjian resmi antara Inggris dan Perancis yang ditandatangani pada tahun 1919 Meminimalkan wilayah taklukan Hijaz Inggris dan Perancis keduanya hanya berdiskusi di antara mereka sendiri Mendistribusikan Irak, Palestina, dan Trans-Yordania Gelar Yordania saat berada di bawah perlindungan Inggris Ke Inggris sementara Perancis menguasai Suriah Penyatuan masyarakat Arab di bawah satu panci pimpinan Hijaz Meski berhasil berakhir dengan perasaan yang kurang senang Raja Husin yang dilantik sebagai Raja Kerajaan Hijaz Harus puas dengan koloni yang ukurannya lebih kecil dari yang diharapkan Naik tahta untuk memerintah koloninya yang ditaklukkan Raja Husin secara pribadi menyaksikan jatuhnya koloni Ottoman ke tangan orang barat Dia juga berselisih dengan Inggris ketika Inggris merencanakan pemindahan orang Yahudi ke Palestina Sadar jika dirinya telah dimanfaatkan Raja Husin menyadari jika seiring berjalannya waktu Pengaruhnya tidak lagi dimainkan oleh kekuatan barat Kudeta yang dilakukan oleh Bani Saud atas koloni Hijaz Memaksa Raja Husin dan pemerintahnya melarikan diri untuk mencari suwaka Di mana putra-putranya memegang kekuasaan Lebih memilukan lagi Inggris dan Perancis yang sebelumnya berteman hanya memandang Kerajaan Hijaz kehilangan kendali atas lokasi penting kota suci Mekah dan Madinah Sementara Husin diasingkan ke Siprus tempat dia menghabiskan hari tuanya sebelum meninggal di Aman Yordania pada tahun 1931 Di tengah segala konflik yang melibatkan kerajaan Hijaz Ada satu simbol yang diangkat sebagai pembersatu identitas mereka Yaitu bendera revolusi Arab atau yang lebih dikenal dengan bendera Hijaz Menggunakan warna merah, hitam, hijau dan putih Didesain atas kerjasama para diplomat Inggris dengan para pemimpin gerakan Hijaz Keempat warna yang diramu itu dipilih untuk mewakili makna simbolis masyarakat Arab di sana Warna hitam itu melambangkan bendera hitam yang digunakan oleh kerajaan Islam sebelumnya pada zaman Rasulullah SAW dan kalifah berikutnya Warna putih itu melambangkan panci putih zaman kekalifahan Umayyah Dan warna merah itu melambangkan warna Bani Hasim Warisan dari garis keluarga Husin Warna hijau merupakan pelengkap untuk mewakili agama Islam yang mereka anut Bendera revolusi Hijaz yang asli berbentuk sekitiga merah dengan tiga garis hitam, hijau dan putih Disusun berurutan dari atas ke bawah Setelah kerajaan Hijaz resmi memperintah bendera mereka diganti garis-garisnya Warnanya disusun dengan urutan hitam, putih dan hijau Sama seperti bendera Palestina pada saat ini Simbolisme warna mulai berubah setelah pecahnya revolusi Mesir pada tahun 1952 Yang menyebabkan jatuhnya Raja Faruk pertama dan monarki disana Insiden itu memicu gerakan liberalisasi Arab yang mengarah pada pengenalan panci merah, putih dan hitam Yang menjadi model beberapa simbol baru termasuk bendera nasional Mesir pada saat ini Itu sebabnya diantara negara-negara Arab modern, negara manapun yang bangkit selama revolusi Arab Memilih untuk tetap menggunakan warna dan desain yang mirip dengan bendera gerakan hijau sebagai warna resmi mereka Bagi pemerintah Arab Saudi yang bangkit setelah menggulingkan kerajaan Hijaz, mereka tidak ada hubungannya dengan gerakan revolusi yang dilakukan sehingga mereka memilih hanya menggunakan warna hijau sebagai bendera resmi negara mereka Jika kalian bertanya-tanya mengapa bendera Palestina dan negara-negara Arab memiliki desain yang mirip Kami harap video ini bisa menjawab pertanyaan kalian Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton video